Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Astri Ibu Lati Dila Akademia Family Youtube Channel Kali ini saya akan berbagi informasi Terkait dengan surat edaran Yang dikeluarkan oleh Kemen di Kudikdi Pertanggal 23 Juni tahun 2020 Tentang pelaksanaan PO-PAK yang terbaru Untuk bulan Juli tahun 2020 Artinya secara resmi PO-PAK per Oktober 2019 Sudah tidak digunakan Jadi pengusulan PO-PAK Kenaikan Jabatan Functional Dosen Pertanggal 1 Juli 2020 Sudah ditetapkan menggunakan Hasil revisi yang baru Untuk PO-PAK yang 2019 Maka dari itu Jika rekan-rekan dosen sekalian Yang telah menonton video kami Di sana kami Memberitahu bahwa Dasar yang kami gunakan adalah PO-PAK plus revisi Nah itu sudah sesuai dengan Beberapa pembaruan-pembaruan Yang dirumuskan oleh Kemen di Kudikdi Terkait dengan pengusulan Juli tahun 2020 ini Nah apa saja sih sebenarnya Perubahan-perubahan Yang dilakukan Dari PO-PAK 2019 Per Oktober kemarin Ke PO-PAK yang terbaru Untuk bulan Juli 2020 ini Nah disini sedikit kami akan membahas Terkait dengan poin-poin Perubahan tersebut Yang pertama Perubahan dari PO-PAK yang lama Ke yang baru Juli 2020 ini Adalah terkait dengan Syarat utama publikasi ilmiah Yaitu jurnal Sebagai syarat wajib Untuk asisten alih dan juga lektor kepala Nah jika di PO-PAK yang lalu Itu syarat wajib untuk Asisten alih dan juga lektor kepala Ini adalah jurnal nasional Terakreditasi Sinta 1 hingga Sinta 6 Jadi di luar jurnal terakreditasi Sinta Itu tidak boleh sebagai syarat khusus Untuk pengajuan Jabatan fungsional asisten alih dan juga lektor kepala Nah sekarang Syaratnya dilombarkan sedikit Untuk jurnal nasional Di luar kategori jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 hingga Sinta 6 Itu diizinkan Oke Nah itu perubahan yang pertama Selebihnya untuk syarat khusus tidak ada perubahan Nah yang kedua adalah persyaratan Untuk pengusulan jabatan fungsional ke lektor kepala Dengan TNT atau masa kerja Yang terhitung dari asisten alih Itu kurang dari 8 tahun Nah untuk kurang dari 8 tahun Kemarin sudah dijelaskan bahwa Memerlukan 2 persyaratan utama Wajib dan juga khusus Yang pertama Anda harus memiliki jurnal Internasional reputasi yang berimpak faktor Kalau yang lama ini Dengan SJR adalah 0,15 Dan juga SJR 0,1 yang paling sedikitnya Dan juga Q2 atau kuartal 2 Itu jurnal skopusnya Dan juga jurnal web of science-nya Dengan SJR minimal 0,05 Nah yang kedua untuk di bidang Perlaksanaan pendidikan Anda wajib memiliki Bukti pemimpinan itu adalah 40 lulusan Untuk lulusan S1 dan juga diploma Serta ya 10 lulusan untuk lulusan Magister Baik sebagai pemimpin utama Maupun pemimpin pendamping Nah itu syarat yang lama Sedangkan untuk yang baru Anda wajib memenuhi Yang pertama itu tadi adalah jurnal Internasional berikut Bereputasi yang berimpak faktor Dengan SJR itu paling sedikit 0,1 Dan juga web of science Yang memiliki JF jurnal impact faktor itu Paling sedikit 0,05 Nah dengan catatan ya jurnal ini Tidak berada di dalam daftar Discontinue jurnal ya Dan jika di web of science ya Jurnal ini tidak berada pada daftar SG ataupun Emerging Source Citation Index Nah dan juga syarat selanjutnya ya Anda wajib melampirkan Bukti proses bimpingan Yang setara dengan KUM Angka kredit sebanyak 40 Baik itu berasal dari Bimbingan PKL KKN Bimbingan tugas akhir Bimbingan kegiatan mahasiswa Dan sebagainya Nah sedangkan yang lalu Itu adalah pembimbing tugas akhir Dan menghasilkan lulusan Kalau ini dia Boleh dikombinasikan dengan Bimbingan-bimbingan yang lainnya Dengan syarat KUMANGKA kreditnya Sebanyak 40 Nah yang ketiga Yaitu untuk pengusulan Jabatan fungsional Dari Lektor kepala ke profesor Nah jika di aturan yang lama Itu untuk pengajuan Jabatan fungsional Dari Lektor kepala ke profesor Di aturan yang PO-PAK lama ini Seseorang Wajib memiliki Jurnal internasional Bereputasi Yang terindeks Pada data Data disk Bereputasi Dan juga memiliki Impact vector Dengan SJR Dan juga JIF nya itu Paling sedikit 0,5 Itu syarat pertamanya Nah untuk Pembimbingan Ini wajib Melaksanakan proses Pembimbingan Sebanyak 80 Mahasiswa Diploma Ataupun Sarjana Dengan bukti Melampirkan Bukti-bukti Lulusannya Dan yang selanjutnya Sebanyak 20 Lulusan Dari Magister Nah Yang selanjutnya Jika di dalam Aturan baru Untuk kenaikan Jabatan fungsional Dari Lektor kepala Ke Profesor Itu wajib Memenuhi Jurnal Internasional Breputasi Yang memiliki JIF Dan juga SJR Sesuai dengan Bidang ilmu Masing-masing Seperti yang terdapat Dalam tabel Berikut Nah jika Rumpun ilmunya Adalah Art and Humanities Berarti dia Wajib Memenuhi SJR Sebesar 0,25 Dan juga JIF nya 0,5 Nah selanjutnya Yang sosial Wajib memenuhi SJR Sebesar 0,4 Dan juga JIF nya Sebesar 0,8 Nah yang selanjutnya Di bidang Science Itu SJR nya Wajib 0,5 Dan JIF nya Sebanyak 1,0 Itu paling sedikitnya Nah syarat yang Selanjutnya Di bidang Pendidikan Pelaksanaan pendidikan Ini wajib Melampirkan Bukti Pelaksanaan Pembimbingan Nah jika syarat yang lama Itu pembimbingannya Hanya pembimbingan tugas Akhir saja Yang ini boleh Dikombinasikan Pembimbingannya Ya baik itu tugas Akhir KKN TPL Dan juga Kegiatan Mahasiswa lainnya Nah itu Kum nya Dikombinasikan Sebanyak 80 Kum Angka kredit Yang keempat Disini adalah Terkait dengan Perubahan Untuk syarat Wajib Loncat Jabatan Nah untuk Syarat wajib Loncat Jabatan Tidak ada Perubahan Seperti yang Lama Dari Asisten Ali ke Rekal Kepala Itu wajib 2 buah Jurnal Internasional Reputasi Nah dari Lektor ke Profesor Itu juga wajib 4 buah Jurnal Internasional Reputasi Nah disini Perubahannya Dimana Perubahannya Ya jika yang Lama Ya itu Boleh penulisnya Itu penulis Pertama Ataupun Korespondensi Nah jika Ya di yang Baru Itu korespondensi Tidak Dizinkan Dan tidak Dihitung Sebagai Dan dipersyaratkan Disini Wajib Anda Sebagai penulis Pertama Jika ingin Loncat Jabatan Ya dengan Memenuhi Persyaratan Khusus Ini Ya jadi Wajib Penulis Pertama Korespondensi Sudah tidak Diakui Lagi Sebagai Perhitungan Nah yang Kelima Ini masih Terkait dengan Loncat Jabatan Loncat Jabatan Yang dipersyaratkan Di awal Tadi Kita bahas Dulu Yang pertama Dari Asisten Ali ke Lektor Kepala Ya Nah dari Asisten Ali ke Dua jurnal Internasional Reputasi Yang dipersyaratkan Ini tadi Adalah Yang bernilai JIF Atau Impact Faktornya Dan juga SGR Minimal Atau Paling sedikit Adalah 0,5 Dan Tadi syaratnya Dua Satu diantaranya Harus dipublish Setelah Pendidikan Jika ada Yang Melanjutkan Pendidikan Dalam Rentang Waktu Pengajuan Loncat Jabatan Ini Satu Diantaranya Saja Yang Boleh Setelah Pendidikan Kalau Untuk Lektor Ya Ke Profesor Itu kan Dari Diperlukan Empat Syarat Wajib Jurnal Internasional Reputasi Nah untuk Lektor Kepala Ke Profesor Ini Empat Syarat Wajib Ini Jurnal Internasional Reputasinya Itu Adalah Yang Paling Sedikit Memiliki JIF Jurnal Impact Vektor Itu Adalah Satu Dan Dua Diantaranya Itu Dipublikasi Setelah Pendidikan Adi POVAK Yang Baru Yang Berlaku Untuk Loncat Jabatan Ini Adalah Misalkan Tadi Asisten Adi Dibutuhkan Dua Jurnal Internasional Reputasi Nah Dua Jurnal Jurnal Internasional Reputasinya Itu Berarti 50% 50% Adalah Satu Satu Jurnal Wajib Memenuhi Persyaratan Ataupun Kriteria Yang Terdapat Dalam Kriteria Jurnal Internasional Reputasi Sesuai Dengan Tabel Rumpun Ilmunya Seperti Yang Tadi Saya Jelaskan Jika Art And Humanities Itu Wajib 0,25 Untuk Skobus Wos 0,5 Jika Di Bidang Sosial Wajib Untuk Skobus 0,4 Sedangkan Wos 0,8 Untuk Di Bidang Science Skobus 0,5 Dan Wos 1 50% Wajib Ini Dan Semuanya Wajib Dipublikasikan Setelah Pelaksanaan Pendidikan Perubahan Yang Kenam Ini Perubahan Pada Tabel Jurnal Perubahan Pada Tabel Jurnal Di Sini Mereka Menambahkan Jurnal Untuk Jurnal Internasional Yang Dipersyaratkan Jurnal Internasional Yang Tidak Boleh Berada Di Dalam List Of Dis Continued Jurnal Dan Juga Tidak Boleh Berada Di Dalam List SG Untuk Jurnal Yang Rindex Web Of Science Dan Juga Di Dalam Jurnal Ini Perubahannya Itu Adalah Dari Yang Sebelumnya Tidak Disinggung Terkait Dengan Jurnal Yang Terindex Doaj Di mana Atau Di Wajah Nah Yang Baru Ini Untuk Doaj Itu Terindex Doaj Itu Sama Dengan Jurnal Nasional Yang Berada Di Kategori Sinta 5 Dan Sinta 6 Dengan Kum Yaitu 10 Yang Ketujuh Perubahannya Di sini Adalah Terkait Dengan Karya Ilmiah Buku Jika Di dalam Yang Sebelumnya Itu Disebutkan Bahwa Kaliria Ilmiah Buku 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 Lainnya Adalah Buku Diluar Jenis Monograf Dan Juga Buku Referensi Tetapi Didak Disebutkan Bahwa Dalam Kategori Ini Termasuk Book Chapter Nah Di Yang Baru Itu Ditutaskan Kembali Bahwa Di dalam Kategori Ini Termasuk Book Chapter Nah Yang Selanjutnya Adalah Terkait Dengan Karya Ilmiah Yang Diterbitkan Pada Saat Sedang Melaksanakan Studi Lanjut Ataupun Sedang Melaksanakan Sekolah Baik S2 S3 Nah Pada Saat Melaksanaan Sekolah S2 S3 Biasanya Kita Akan Menerbitkan Hasil Dari Tesis Maupun Disertasi Kita Kedalam Satu Publikasi Internasional Nah Untuk Penerbitan Dalam Satu Publikasi Internasional Tersebut Yang Diakui Dapat Kita Jadikan Sebagai Bahan Untuk Pengajuan Jabatan Funksional Ini Kalau Duru Syarat Wajibnya Sebanyak 75% Kebaruan Dari Disertasi Maupun Tesis Itu Tadi Nah Untuk Syarat Yang Baru Itu Harus Sebanyak 50% Kebaruan Dari Disertasinya Nah Yang Selanjutnya Adalah Terkait Dengan Penulis Penulis Untuk Sebagai Syarat Kenaikan Jabatan Fungsional Baik Itu Yang Regular Maupun Loncat Jabatan Syarat Utamanya Syarat Utama Seperti Yang Pelan Dijelaskan Tadi Nah Untuk Syarat Utama Kalau Dulu Kita Sebagai Syarat Khususus Tersebut Kita Wajib Sebagai Penulis Pertama Dan Juga Sebagai Koresponding Korespondensi Nah Tetapi Di PO-PAK Yang Baru Itu Jika Anda Penulis Pertama Saja Itu Diizinkan Jadi Penulis Pertama Tidak Perlu Lagi Sebagai Korespondensi Itu Sudah Dapat Diizinkan Dan Diakui Untuk Memenuhi Persyaratan Khususus Di bidang Penelitian Oke Nah Ini Perubahannya Nah Selanjutnya Di Unsur Penulis Itu Ada Penambahan Ya Penambahan Terkait Dengan Ya Kum Tim Penilai Yang Pertama Adalah Tim Penilai Di PAK Untuk Tim Penilai Di PAK Itu Mendapatkan Kum Ataupun Anker Kredit Sebesar 0,5 Nah Yang Kedua Adalah Sebagai Asesor Kegiatan PAK BKD Hibah Penelitian Dan Juga Pengambilan Kepada Masyarakat Nah Disini Ya Dinilai Berdasarkan Kategori Ataupun Tingkatannya Nah Yang Pertama Jika Setelah Internasional Itu Kum Nya Adalah 2 Poin Jika Skala Nasional Itu Kum Nya Adalah 1 Poin Jika Skalanya Lokal Saja Ya Di Dalam Perguruan Tinggi Maka Itu Kum Nya Adalah 0,5 Poin Yang Selanjutnya Terkait Dengan Lebihan Lebihan Kump Angka Kredit Nah Untuk Lebihan Kump Angka Kredit Kalau Di PAK Yang Lama Ini Lebih Kump Angka Kredit Itu Yang Dapat Dinilai Untuk Pengajuan Berikutnya Adalah Sebesar 80% Di PAK Yang Baru Itu Lebih Kump Angka Kredit Yang Dapat Diajukan Adalah Sebesar 40% Saja Nah Untuk Lebihan Angka Kredit Bagaimana Cara Perhitungannya Akan Kami Praktekan Di Video Selanjutnya Oke Nah Itu Tadi Perubahan Perubahan Yang Ada Di Dalam PO PAK Yang Baru Yang Akan Mulai Dilaksanakan Per Bulan Juli Tahun 2020 Nah Kalau Di Dalam Suka Edarannya Ini Dilaksanakan Hingga 31 Desember 2020 Ini Nanti Nah Dengan Kata Lain Artinya Ini PO PAK Yang Lama 2019 Resmi Untuk Tidak Digunakan Per Bulan Juni Nah Oke Nah Jika Ingin Melihat Bagaimana Perhitungan Angka Kreditnya Silahkan Lihat Di Video Kami Sebelumnya Bagaimana Angka Kredit Dari Asisten Ahli Ke Lektor Dan Lektor Ke Lektor Kepala Dan Juga Untuk Perubahan Perubahannya Silahkan Anda Sinkronisasikan Dengan Video Kami Yang Ini Nah Jika Ada Pertanyaan Dan Apa Yang Diskusikan Silahkan Dapat Diskusikan Di Komentar Di Bawah Saran Dan Masukan Dengan Senang Hati Kami Terima Oke Nah Selamat Kepada Bapak Ibu Dosen Yang Sedang Mengurus Pengajuan Jabatan Funksional Semoga Dimudahkan Segalanya Dan Juga Salam Sukses Selalu Untuk Seluruh Dosen Di Indonesia Salam Akademia Family Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Suks próximo , Ayaman Pertanyaan Suks Yung 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 Terima kasih telah menonton